Intro Akhirnya karyawan-karyawan-karyawan yang kena PHK bisa dapet kerja lagi Tapi untuk jangka panjangnya, itu rugi untuk ku itu Gitu loh, ngerti gak? Jadi itu kayak menurutku, solusi untuk jangka pendek Tapi untuk jangka panjang, rugi Gitu loh guys Itu menurutku Menurutku Untuk jangka pendek, bagus Mungkin untuk stimulus kan guys Karena pabrik-pabrik kan udah banyak yang tutup Karena keberatan juga kan harus ngasih kayak Siapa yang berani buka perusahaan sekarang guys Kalau udah tau kayak masa corona gini Belum tau sukses atau enggak Nanti masih harus bayar PHK, pesangon Kan pasti investor gak ada yang berani buka kalau kondisi kayak gini guys Dengan adanya UU itu, investor lebih berani masuk Nah itu bagus awalnya guys Untuk pengusaha-pengusaha Untuk buruh Tapi nanti jangka panjangnya Bisa disalah gunakan oleh pengusaha untuk memencet Polo dulu guys Itu menurutku Tapi gak tau guys Kan namanya pendapat ya Kita namanya manusia tuh Otak tuh berbeda-beda guys Berpendapat tuh Bisa berbeda-beda guys Jadi otakku juga belum tentu bener Jadi yang dilakukan sekarang tuh Untuk solusi jangka pendek doang Gak liat jangka panjang Paling bener gini guys ya Harusnya ya Kalau memerintah Memang kan berat guys ya Kondisi sekarang Corona berat Menurutku UU itu boleh dikeluarkan Tapi ada jangka waktunya gitu guys Contoh UU sekarang Yaudah Buruh itu kayak Buruh Buruh lebih kayak gak enak dikit Tapi kan daripada kalian juga gak dapet Yang kena PHK-PHK gak dapet pekerjaan Menurutku UU ini boleh dikeluarkan Tapi sementara guys Contoh UU ini dikeluarkan hanya saat masa Corona Nanti Corona selesai Balik lagi ke Balik lagi ke apa Balik lagi ke UU yang lama Nah itu aku lebih setuju Contoh gitu guys Jadi kayak ada jangka waktunya Gak harus Maksudnya gak Gak disahkan jangka panjang Itu mungkin Dengan dialog seperti itu Mungkin buruh-buru itu akhirnya Masih bisa lebih nerima gitu loh guys Maksudnya Oh yaudahlah pengusaha sekarang lebih susah Maksudnya kita ngalah juga gitu loh Kok Ada mas UU nih kok Udah selesai mainnya yur Yur Lu udah selesai mainnya Iya aku orang player Cuma tiga orang Ya santai lah Kalau udah kurang 22 menit Kita ngomong-ngomong dulu lah Kenapa lu lagi ngurusin politik Lu tadi ngobrol apa cok Ngomongin politik RUU Oh Aku udah jelasin kok buruh Jadi untuk jangka pendek Mungkin memang solusi Buat pengusaha dibandingkan Efek dominonya itu Kalau pengusaha Perusahaan sekarang tuh Susah Efek dominonya juga Terpaksa tutup PHK PHK besar-besaran Negara kacau Itu Yang harus kalian pikirin juga guys Tapi ya itu guys Kalau solusi dari aku Mungkin harusnya Ada jangka waktunya gitu guys Padahal untuk jangka panjang Memang Kalau gua liat isinya buruh Rugi banget sih Maksudnya nanti bisa disalahgunakan Untuk memecap-mecap Dengan seenak-enaknya Siap Tanda petik ya jangka panjang guys Siap Oh UU itu dibuat sebelum pandemi Ya nggak ngerti lah guys Jangan ngomong politik lah Aku udah nggak terlalu ngerti cok Politik Takut salah ngomong gua Sebenarnya UU itu udah Udah lama yur Jadi bukan sebelum Corona ya Mengerikan juga Ya kita Cuma bisa dukung ya Tetap semangat lah semuanya cok Semangat Harus kuat Gua pikir Gua pikir dibuat karena Corona Kalau dibuat karena Corona Ya mungkin masih masuk akal Bahas MU MU itu Bisa nggak beli back center loh Menurutku Mereka tuh ya Udah tahu Jelek backnya Kenapa nggak nyoba Smalling Dimain lagi kan Smalling kalau dijual cok Kontrol goblok MU Ya padahal Valencia bagus saya pikir Udah tahu Udah tahu Menurutku ya bahkan Smalling tuh Masih lebih mending dibandingkan Yang backnya 80 juta itu loh Siapa itu Gua blok itu jantok Nggak bisa main nih Lu wambat Nggak bisa ngejar bola Pak Iya MU lawak Udah beli 4 main baru Masalahnya belinya back kiri Yaudah back kiri oke lah Ngantiin luksial Tapi itu kayak yang lebih kurusial Itu back tengah Alec Thales kan Terus belinya penyerang Yaudah lah penyerang Karena MU butuh sosok yang Jendral lah Nampaknya kayak jendral yang kayak Agak lebih tua kan Itu kan pemain-pemain muda semua kan Depannya butuh satu Bener Kak Fahani Terus Beli lagi Ada lagi pemainnya siapa itu Yang Wonder Kid yang 40 juta Tapi kan nanti baru Januari kan dapetnya Baru Januari pindah MU Tiga Keempat Beli penyerang yang sepaket sama Sama Kak Fahani umur 18 Nggak ngerti ya Bahas mobil Bahas mobil apa guys Kayak Isan ngobili mobil loh Mini Cooper katanya Udah nyampe kan yur Mobil dia tuh udah nyampe Oh udah udah pake Gak tau Kemarin katanya waktu Kemaren-kemarin itu Kemaren-kemarin 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 Pernahari lalu kayaknya Gua balik cepet mau ambil mobil Keren kali ya Anak-anak ini udah beli Udah ada yang beli Mini Cooper Gitu-gitu Gua kapan ya Bahas play off Play off Yaudah lah play off nanti dilihat aja guys Ya Peringkat yang sekarang tuh Nggak berbohong lah guys Maksudnya Nggak jauh-jauh dari situ lah Yang juara Terlalu guys Aku maksudnya kayak Minder-minder Lu kenapa Kenapa nggak main yur Kenapa podcast yur Udah kurang 15 menit 20 menit tadi kurang orang Satu pas Ya podcast dulu Udah ini kurang 15 menit ya Lanjut podcast lah Kenapa nggak panggil gua yur Udah panggil ya Kayak nggak tau guys ya Gua tuh udah kebiasaan Guys Kalian ada nggak guys Disini Yang kalian tuh ngantuk Memang kalian tuh ngantuk Tapi kalian tuh hidupnya tuh udah kebiasaan Sebelum tidur harus Ada kayak kebiasaan dulu gitu loh Megangin phone dulu Baca-baca baru tidur Nah itu kebiasaanku guys Sebelum tidur tuh magic test dulu 2 game baru tidur Kalo gua ini yur Kalo gua apa namanya Harus ada TV depan gua Terus TV nya itu Terus tidur? Iya Kalo nggak nggak bakal tidur Sama Bukan Maksudnya media Media untuk tidur tuh bisa Segala hal guys Contoh kalian baca berita Atau kalian buka-buka Instagram Itu sama aja Sama kayak gua magic test Pokoknya intinya Ada pengantar tidur gitu lah Gak bisa gua kalo Abis selesai Mobile Legends gua tidur Kayak otak gua tuh masih kayak berbelit gitu loh Butuh yang kayak Penyegaran gitu dikit Ngeklik-ngeklik Yang ngeteng-ngeteng Terus tidur Nonton Mimo gua yur Hahaha Kalo gitu kalian pasti Marcia Jadi pengantar tidur kalian Hahaha Iya banyak yur Itu yur Banyak Marcia yang jadi pengantar tidur Cok Mbak Jan ganti refugee gak yur Udah lah guys Kalian siapapun yang turun tuh Dipercayalah guys ya Jangan Jangan pernah Kalian tuh Itu liat pos-posan Echo tuh Terakhir di story Jadi netizen yang smart Be smart netizen Kata Echo Bahas device yang cocok buat ML Ya kalo mau ngomong paling enak ya tetep iPhone guys iPhone tuh untuk main game tuh paling enak Mau Kata temen gua mau Mau RO game mau apapun ya Handphone game player Tapi gatau kenapa kayak Mobile Legends tuh paling suitable tuh sama iPhone Paling smooth Emang yur Udah paling benda best Ya meskipun kalian tau sendiri ya dulu ya iPhone 8 Plus tuh RAM nya cuma 3 loh guys Mau handphone mau RAM 6 Mau 8 lah Handphone apapun Akhirnya iPhone 8 Plus lebih enak Dengan RAM 3 Lebih smooth Tapi sekarang Sekarang udah itu kayaknya udah turun Udah kan ML makin besar kan Sekarang udah kayaknya gak kuat Tanya aja doyo Enggak Maksudnya kayak Dulu kan gua pernah kan debat sama koko gua Dia kan senengnya handphone-handphone kayak Samsung Terus handphone beli-beli handphone kayak Xiaomi Eh bukan Xiaomi Ya kayak Apa Apa ya Yang Adalah handphone-handphone gitu-gitu Katanya Samsung tuh RAM nya lebih tinggi gini-gini-gini Tapi kenyataannya akhirnya di game tuh lebih smoothan iPhone Eh Ler Ler Lihat Ler Aku pakai Hyper ya Lihat Ler Ini ya Aku 10.18 Ini harusnya menang Tapi lu tau di troll apa Surrender Pakai L-Card game pertama langsung 10.18 Ler Terus lihat Ler Pakai Cilong 13.3 Pakai Tadi ini L-Card pertama kali loh 10.1 Karena konteng Konteng dia yang link rame Iya kan Yur Iya gua Ini gua jadiin konteng nih yang L-Card Ler 10.18 Tapi di troll Di apa Lu tau jadi udah tinggal Udah jebol 3 tower Ler 3 tower tinggal Ngancurin base Surrender Ler Tansat Baru ngerasa dia Baru ngerasa ya Baru ngerasa dia Oh iya ya Baru ngerasa dia Baru ngerasain Sedih Cok Seolah kok yang ngendong gitu loh Legendary Legendary Seru Cok lagi pake Apa pake Pake hardwit Pake Hellcard Pake cilong Link gue tadi udah benihnya ler Akhirnya ler, 332 Dikendongkoyor Lu udah boleh keluar yuk Tak boleh, kenapa Jadi besok lu gak jadi keluar Besok apa, kenapa? Oh, besok kenapa Keluar, keluar Bareng bini lu Kayaknya Berang ajar kan Kalo kesitu berani gitu kan Kalo kata rumah Marsha Orangnya terlalu banyak Sering keluar semua katanya Dia tuh liat Story-story lu ler Ih ini Marsha kok berani ya Pergi-pergi